Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Dwi Juliadi Kusumayadi Nah di video kali ini Saya akan bereksperimen membuat antena default Menggunakan Bahan aluminium bekas pemancar TV Nah disini saya menggunakan kabel Bekas kabel mikrofon Kemudian saya pasangkan Jack TV Nah untuk ukuran Panjang dari antena ini Kita bisa menggunakan Kalkulator untuk menghitungnya Terlebih dahulu Kita buka google Kemudian ketik Kalkulator antena default Nah disini tertera untuk pengimputan frekuensi dan diameter antena Oke langsung saja kita akan menggunakan frekuensi 95 MHz Dan untuk diameter saya menggunakan 12 mm Setelah itu kita bisa calculate dan hasilnya akan muncul Nah ini adalah ukuran untuk panjang inner dan radiatornya disini tertera 0,76 meter Atau 76 cm Nah mungkin seperti ini teman 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 Disini saya langsung solder Kabel bekas mikrofon Aluminiumnya Dan disini ada Positif atau bagian atas dari antena Dan disini ada negatif atau bagian bawah dari antena Oke kita akan mencoba untuk diluar Oke teman teman kita akan mencoba antena yang kita buat tadi Menggunakan tiang dari pipa paralon Oke teman teman Ini adalah hasil dari antena default yang kita buat Ketinggiannya sekitar 5 sampai 7 meter Dan ini adalah sobek Jack TV kabel Oke saya akan mencobanya menggunakan Ht Masuk ke menu radio Kita akan tes Berapa seran radio yang akan ditangkap oleh Antena ini Nah pertama-tama saya menggunakan antena bawaan Dari Ht nya Disini Kurang Siaran Disini yang ditangkap sama Ht nya itu sedikit Terima kasih telah mencobanya 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 Dan Jadi kesimpulan dari video ini setelah kita menggunakan antena eksternal pada Ht Terima kasih telah mencobanya Maka akan banyak yang dilengkapi sekarang di radio Jika harus menjual harga diri